Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah masih bersama saya Imam Syamsi Ali dari lokasi pesantren Nusantara Madani di kota Modus, Kanetika Kalau kita berbicara tentang bulan Ramadan dan relevansinya kepada kedekatan kita kepada Allah SWT Pertanyaan yang timbul adalah kenapa bulan Ramadan itu menjadi sangat relevan dengan Al-Qurbah Minallah, kedekatan kita kepada Allah Saya kira jawabannya ada dua Yang pertama, karena puasa itu adalah amalan yang sangat intimate Sebuah amalan yang sangat bersifat personal, private antara kita dan Allah SWT Tidak ada yang tahu bahwa kita berpuasa Orang sholat banyak yang melihat ketika ruku dan sujud Orang memberikan zakat minimal ada dua orang yang memberi dan yang menerima Orang melakukan ibadah haji jutaan yang menyaksikan Tapi ketika berpuasa, tak satu orang pun yang mengetahui bahwa kita berpuasa Maka berpuasa adalah sebuah latihan yang sangat efektif untuk menanamkan kehadiran Allah dalam jiwa dan hati kita Disitulah kemudian terbangun kedekatan ini kepada Allah Karena kita melatih diri untuk selalu bersama Allah SWT di bulan Ramadan Tapi saya kira alasan yang paling penting adalah Realitanya, faktanya, bahwa hal yang paling menjadi penghalang Antara upaya kita, mujahada kita Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Adalah kecintaan kepada dunia yang berlebihan Makanya ada satu ayat dalam Al-Quran di surah Al-A'la Allah mengingatkan kepada kita Beruntunglah orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya Lalu dia ingat Allah Kemudian dia mendirikan salat Tapi yang menjadi masalah Kamu terlalu melebih-lebihkan kehidupan dunia ini Mencintai dunia yang berlebihan inilah Yang kemudian menjadi hijab, barrier, penghalang Antara kita dan Allah SWT Maka di bulan Ramadan ini Kita meninggalkan makanan kita Kita meninggalkan minuman kita Kita meninggalkan segala kesenangan dunia kita sementara Apa? Adalah bagian dari upaya kita untuk bermujahada Mendekatkan diri kepada Allah SWT In other words, keep aside for a moment Kita kesampingkan kehidupan dunia ini sementara Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Maka mudah-mudahan dengan puasa ini Kita lebih dekat kepada Allah Dan mendapatkan rida Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh